Jadi sekarang itu banyak banget zombie di bawah, kalau kalian mau liat. Kali itu kayak, oh my god, jadi dikroyo. Heho pop, gengs. Cita Ayam Fashion Week masih ramai. Keriuhannya yang diseruahkan media sepertinya kian memualkan. Anak pinggiran ibu kota semakin tereksploitasi. Oleh narasi dan visual yang membesar-besarkan semua hal yang bisa direbut dari mereka. Toh itu yang mereka maui, dikenal dan disorot. Jadi bukan masalah. Sementara itu perlahan mereka tergeser oleh anak-anak Jacksell dan seleb yang menenteng Gucci. Ada kesenjangan di situ. Tapi toh itu ruang publik, jadi bukan masalah. Yang beruntung seperti Jeje Slebeau akan jadi seleb pendatang baru. Disorot spotlight hingga lelah dan menjadi arogan. Toh itu adalah konsekuensi jadi terkenal, dik. Jadi tak masalah. Sedangkan kawasan Sudirman kian berisik dan macet. Dipenuhi orang-orang yang berhamburan sampai ke tengah jalannya. Hmm, toh Jakarta memang kota bising dan macet. Jadi itu hal yang biasa. Bukan masalah dan itu biasa. Mengetahui bahwa hampir semua hal yang enak katanya malah merusak. Di balik sumringahnya para model jalanan digandeng konten kreator pencari thumbnail. Ada sisi gelap yang terungkap setelah cahayanya semakin menyelaukan. Pertama, adalah nama-nama yang seharusnya diberi porsi lebih awal. Sebelum Jeje dan Bongnya diajak collab. Yakni, dua hos yang hilir mudik mencari pasangan muda-mudi untuk diwawancarai. Bara dan Andi Tumereh. Mengenakan celana pendek, kaos oblong, tas pinggang, sepatu dan menenteng mic. Mereka lah pemwawancara yang membuat anak-anak pinggiran ini viral di media sosial. Lalu, ada nama Abdul Sofi Al-Lail yang mencetuskan konten catwalk pada tahun 2019. Iseng, yang menamainya Cittayang Fashion Week. Di sinilah kemunculan awal istilah ini. Terinspirasi dari distrik di Jepang, Harajuku, yang populer berkat fashion jalanannya. Aleh, begitu ia dipanggil. Memang senang dengan gaya berpakaian unik dan mencoba memperlihatkannya ke publik. Tapi karena panggung besar tidak bisa diakses, Abdul memilih jalanan Sudirman yang ramah tongkrongan. Sisi gelap kedua, kegamangan atas isu LGBT yang berkembang. Karena beberapa konten memperlihatkan beberapa yang berada di sana berpakaian dan bergaya tidak seperti pria kebanyakan. Mengutip CNN, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewaspadai kemunculan LGBT di Cittayang Fashion Week. Masih dari CNN, suku dinas sosial atau Dinsos, kota Jakarta pusat, siap melakukan tindakan terhadap para pria yang bertingkah layaknya perempuan atau kemayu di gelaran Cittayang Fashion Week. Tindakan dilakukan bersama Satpol PP. Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengutip pikiran rakyat, pihaknya menyesalkan adanya perilaku menjurus promosi ide dan gerakan LGBT. Mengutip suara merdeka, Anwar Abbas meminta pemerintah dapat turun tangan ambil tindakan untuk mengantisipasi perilaku. Pemberian cap seperti itu terdengar diskriminatif. Dan itu adalah sisi gelap ketiganya. Diskriminatif. Bahkan jauh sebelum mereka disorot. Mereka lebih dulu dicemo'oh udik dan norak, dekil dan tidak mandi. Padahal memang, kebanyakan dari mereka datang dari orang tak berpunya, yang rela mengocek dana untuk outfit nongkrong bareng temen. Sementara sisi gelap keempat adalah realita yang dihadapi mereka setelah sarian nongkrong. Keasihkan, lalu tertinggal kereta terakhir. Tersebarlah video mereka sedang ketiduran di jalur pedestrian atau jembatan penyeberangan menunggu jadwal kereta selanjutnya. Ironis bukan? Celeb tongkrongan yang akhirnya menjadi celeb nasional JJ Bonge dan Roy memang tidak merasakan hal itu. Ada mobil mewah yang menjemput antar mereka, sudah bisa menghasilkan uang, lebih dari kawan-kawan tongkrongan yang lain. Tapi mereka melengkapi sisi gelap cita yang fashion week. Sisi gelap kelima. Realita baru yang dihadapi sama celeb baru ini. JJ Sang Selebeu yang hilir mudik di timeline-mu, mungkin kelelahan atau shock dengan ketenaran yang didapatkannya. Viral videonya sedang mengamuk saat dikerumuni orang-orang di jalanan. Lantas, baku sambung dengan videonya saat didorong oleh petugas yang membubarkan cita yang fashion week. Yang membuatnya makin ngamuk aja. Perempuan bernama lengkap Jasmine Latisha ini dikambarkan kabur dari rumah orang tuanya. Dalam sebuah siaran channel, ia bercerita bahwa tukang kebun kepercayaan keluarganya pernah melecehkannya. Lalu, Bonge, celeb SCBD yang digandeng Paula kemarin, yang baru-baru saja viral menjawab isu 500 juta yang diberikan oleh Mbak Im Wong, memberikan penjelasan lewat Twitter bahwa ia sama sekali tidak menerima duit itu. Pengakuannya mengatakan bahwa duit itu untuk pemenang fashion week. Entah fashion week yang mana. Sepertinya, bapak akan mengadakan pagelaran fashion week deh. Fashion week doang, acaranya. Special pun Bonge gak dapet. Dalam wawancaranya di TV One, ia mengatakan bahkan tidak mendapatkan apapun dari Paula yang menggandengnya di catwalk jalanan Sudirman. Sedangkan Tegar, remaja citayam yang sering diparodikan para seleb, bercerita bahwa ke Sudirman salah satu caranya bersenang-senang, tak memiliki kawan di lingkungan kawannya semenjak orang tuanya bermasalah. Pulang di atas pukul 11 malam, Tegar bercerita bahwa di Sudirman lah ia bisa bersenang-senang melepas kesepian yang dirasakannya di rumah. Seperti mendapatkan keluarga baru. Pulang untuk sekedar minta duit aja. Anak-anak pinggiran, masih muda, tak sedikit yang masih minta duit dari orang tua. Meramaikan Sudirman dengan outfit terbaik. Sedangkan banyak pihak diliputi ketakutan oleh pergaulan bebas. Di lain pihak, menggiurkannya Citayam Fashion Week, membuat beberapa pihak tidak mau ketinggalan mencuri peluang. Selain turun beramai-ramai ke jalanan Sudirman dan mengajak kolaps anak-anak nongkrongnya, Baim Wong kemarin sempat dikabarkan mendaftarkan brand Citayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual. Tersiar kabar juga pendaftaran atas nama Indigo Aditya Nugroho. Inilah sisi gelap ke-6nya. Semua orang sepertinya mencari untung dari berbagai sudut jalanan Sudirman. Meski Baim telah mencabut pendaftaran itu dan meminta maaf, tidak serta merta masalah selesai. Karena sisi gelap ke-7nya muncul. Warga sekitar mulai resah dengan kemacetan dan keramaian yang bukan main itu. Seorang jeje saja sampai menjuluki kerumunan di bawahnya itu seperti zombie train to Busan. Hingga harus menghindari dari peradaban katanya. Jadi sekarang itu banyak banget zombie di bawah. Kalau kalian mau lihat, tadi tuh kayak, oh my God, jeje dikerai, takut banget. Jai banget mabar, hayu, Dimas manjai, Dimas anjai mabar, hayu, prosesional banget. Sisi gelap ke-8nya adalah sampah yang dihasilkan dilaporkan sangat banyak. Meski sudah dianjurkan untuk buang sampah pada tempatnya, sampai-sampai cinta Laura pun turun tangan. Sekalian neng, sampah di tempat lain. Bumi ini kan dipenuhi sampah dari ujung kutub ke ujung satunya lagi. Sisi gelap ke-9, mengutip warta kota tribun. Kapolsek Metro Menteng AKBP Neti Rosdiana mengungkapkan, sejak Cittayang Fashion Week viral, aksi kriminalitas meningkat di kawasan stasiun MRT Dukuh Atas. Aksi kriminalitas ini berupa pencurian sepeda motor dan ponsel. Hingga akhirnya, mengutip suara. Hingga tanggal 26 Juli 2022 selasa malam, beberapa petugas masih berjaga di sana. Zebra Cross yang tadinya dijadikan runaway kembali berfungsi seperti seharusnya. Cittayang Fashion Week benar-benar tak ada lagi. Remaja SCBD, seleb pengejar trending, artis kurang job, politisi cari muka, media haus pemberitaan, dan aku, pengaisi sisa-sisa berita, semuanya seperti laron, keluar bergerombolan, mengikuti kemana sumber cahaya rembulan. Mereka sendiri yang mengacaukan navigasinya, karena tertipu cahaya lampu jalan. Cittayang Fashion Week sebenarnya bukanlah apa-apa. Itu hanya cahaya lampu yang diburu para laron. Cahaya bulan dari ruang-ruang yang ada di kota adalah warga dan pekerjanya. Dengan dinamika Cittayang Fashion Week ini, kawasan Dukuh Atas telah menyimpan memori yang lebih kompleks lagi. Sebagai sebuah ruang yang tidak sekedar dihasilkan dari interaksi sosial, tapi juga produk dari interaksi ekonomi politik antara pemerintah, duit, dan warga yang heterogen.